Intro DPRD Kota Denpasar menggelar sidang dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Wali Kota Denpasar dan Raperda tentang Pariwisata Budaya Sidang dipimpin Ketua DPRD Denpasar Gusti Ngurah Gede bertujuan memantapkan program kerja dan juga membahas tentang retribusi pelayanan Tera Sejumlah persoalan disampaikan dalam LKPJ Wali Kota yang dibajarkan PLT Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jainegara Di antaranya pendapatan daerah tahun 2017 direncanakan sebesar 2,045 triliun rupiah lebih dan terrealisasi sebesar 2,058 triliun rupiah lebih atau 100,61% Belajar daerah direncanakan sebesar 2,280 triliun rupiah lebih atau 86,27% yang terdiri dari langsung maupun tidak langsung Belajar tidak langsung direncanakan sebesar 1,154 triliun rupiah dan terrealisasi 1,029 triliun rupiah atau 99,15% Sementara belanja langsung direncanakan 1,125 triliun namun terrealisasi 937,885 miliar rupiah Rapat juga membahas tentang ramperda perwisata budaya berdasarkan konsep cerita karana karena secara fakta, Denpasar merupakan bagian dari destinasi internasional Ketua DPRD Kota Denpasar Gusti Ngurah Gede berharap ramperda memasukkan butir terkait menjaga pura Hal ini untuk menghindari terjadinya eksploitasi pura secara berlebihan Sama mungkin kalau Denpasar juga bagian daripada perwisata yang mana mungkin kebanyakan kami menyediakan pasigitas daripada tempat-tempat tapi dalam hal ini Denpasar juga banyak tempat-tempat yang istilahnya merupakan yang kita sucikan Di sini perlu pengawasan yang betul-betul terjadi Makanya harapan kami yang mantan-mantan menelnya Garda terbantu adalah desa adat itu Desa adat lah yang meluatkan rambu-rambu ini Sehingga terjadi hal-hal yang mana kita anggap mencemarkan daripada tempat yang kita sucikan dalam hal ini Digaran perda selanjutnya akan dibahas dan disempurnakan pada sebuah sidang paripurna untuk disahkan menjadi perda Terima jabal Terima kasih